Pemirsa warga RT1 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi digegerkan dengan penemuan seorang mayat perempuan pada minggu petang. Terkait penemuan ini, Satres Krim Polres Moro Jambi bersama dengan tim opsional dan tim identifikasi beserta Polsek Jambi Luar Kota mendatangi TKP, penemuan mayat perempuan tersebut untuk melakukan olah TKP. Warga RT1 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi digegerkan dengan penemuan seorang mayat perempuan pada hari minggu petang. Satres Krim Polres Moro Jambi bersama dengan tim opsional dan tim identifikasi beserta Polsek Jambi Luar Kota mendatangi TKP penemuan mayat perempuan tersebut guna melakukan olah TKP. Diketahui mayat tersebut merupakan seorang perempuan dengan inisial NI berusia 66 tahun yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dikatakan oleh Kasat Res Krim Polres Moro Jambi AKP Khoirun Nas, mayat tersebut ditemukan di dalam sebuah toko dengan posisi terbaring miring ke kanan dengan penudara di sekujur tubuhnya. Dapat saya jelaskan di sini adalah yang menjadi korban adalah seorang ibu-ibu dengan inisial NI berumur 66 tahun dan yang menjadi TKP adalah di rumahnya sendiri di RT01 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Sisi dalam proses penyelidikan kami. Pada saat tim menemukan mayat tersebut mendapati adanya bekas luka benda tumpul di bagian muka dan bagian bibir terbelah. Belum diketahui jelas penyebab kematian korban, namun dugaan sementara mayat tersebut dibunuh dengan menggunakan benda tumpul. Berdasarkan informasi yang didapat, identitas korban beralamat di RT01 Desa Mendalo Darat, Kabupaten Moro Jambi. Korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi untuk dilakukan otopsi. Terima kasih telah menonton!